selamat menikmati apam ya apam nasi perisa pandan ya oke kita akan lihat nanti apa saja bahan-bahan yang saya gunakan ya sebenarnya bahan-bahan yang mudah dan senang untuk kita dapat bahan-bahannya oke bahan-bahannya disini ya lima helai daun pandan yang kita akan haluskan nanti dan kita ambil airnya ya lima helai daun pandan satu cawan nasi ya satu cawan nasi nasi sejuk ya satu cawan gula pasir mori panis setengah paket ya yang 11 gram ya setengah paket sejak kita guna lalu nanti kita letak satu cawan tepung beras dan satu cawan tepung gandum mula-mula kita potong daun pandan kita kecil-kecil ya oke kita sudah haluskan lepas itu nanti kita akan blend menggunakan setengah cawan air ya sekarang kita campurkan semua bahan-bahan yang kita akan blend nanti ya kecuali tepung beras dengan tepung gandum ya satu cawan nasi masukkan air pandan yang kita sudah blend tadi ya terus pandan campur dengan setengah cawan air ya jadi satu cawan oke lepas itu kita campur satu cawan gula dan kita akan campur setengah paket maritan yeast ya setengah paket kira-kira 11 5 gram lah ataupun 6 gram 6 gram masukkan terus bahan-bahan ini kita akan haluskan menggunakan blender ya oke ini semua bahan-bahan yang telah kita haluskan ya nanti kita akan campurkan dengan campuran tepung ya sekarang kita akan tuang dalam bekas ini 1 cawan tepung beras 1 cawan tepung gandum campurkan sekarang kita masukkan tepung kita kacau pelati oke sudah seperti ini kita akan rehatkan selama 15 minit ya sehingga dia mengembang dan melakukan buih-buih ya baru kita memasak dia ya oke stay tune gengs sekarang saya akan masukkan sedikit ke warna hijau ya sedikit saja oke sekarang kita akan lihat adunan kita dah kembang dah belum sekarang kita buka dia sudah kembang ya jadi ini kita boleh mula untuk mengukus ya masih berkembang kita sudah sediakan pencetak ataupun acuan ya oke kita sediakan acuan ya kita akan ules dengan minyak dulu supaya dia tidak melekat kita akan ules semua dulu oke sekarang kita gaul-gaulkan dulu ya sekarang kita kita isi 3 per 4 daripada ini acuan ya selalu nanti dia akan kembang sekarang kita kukus ya kita letak-letak sikit dulu disini saya telah panaskan kukusan ya air yang pun sudah merondak sudah mendidih terus sekarang kita masukkan oke kita sudah masukkan sekarang kita tutup ya sekarang kita tengok lihat teman-teman ya sudah masak ke belum oke kita cucuk dulu tengok dia tidak melekat dia sudah masak sekarang kita kecilkan api kita akan angkat oke sekarang kita akan keluarkan daripada acuan ini ya sangat lembut dia berongga ya berongga oke cantik kita letak sini sebab kita akan gunakan acuan ini lagi kita akan kukus sehingga adunan kita habis ya kita letak di sini sekarang kita akan isi lagi acuan kita sampai habis ya sekarang kita sekarang kita oles lagi acuan kita sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini ini acuan terakhir ya ada 12 ya untuk satu adunan tadi kita mendapatkan 12 apam ya sekarang kita lanjut untuk kukus kita kukus kira-kira 15 minit ya ini sudah masak ya sudah masak tak ada yang melekat ya tak ada yang melekat juga sudah masak padamkan api hasil apam beras perasa pandan ya yang saya buat tadi ada 12 satu adunan tadi dia ada 12 biji ya yang kita dapat oke kita akan coba satu ya kita tengok tekstur-tekstur dia macam mana dengan lembut oke sekarang kita coba untuk makan ya sedap lembut rasa manis dia cukup apam ini sesuai dimakan untuk kita minum petang bersama dengan kopi panas oke ini dia apam beras ataupun apam nasi perisa pandan ya ini dia oke ini saja video kita untuk kali ini teman-teman dan sahabat-sahabat semua terima kasih karena sudah menonton video saya ini membuat apam nasi perisa pandan ya oke sampai kita jumpa lagi di video-video selanjutnya bye 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 bye